Halo teman-teman, bersumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial yakni tentang cara untuk melihat histori lokasi dimana kita pernah mengunjungi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk men-tracking smartphone yang hilang tentu saja jika teman-teman masih memiliki akses ke akun Google yang teman-teman miliki namun sebelum melakukan ini ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi yakni yang pertama bahwa histori lokasi di teman-teman ini sudah aktif ya lokasi yang disini teman-teman bisa aktif bisa teman-teman cek disini lokasi nah status lokasi ini harus berstatus aktif jika belum aktif maka untuk lokasi telepon atau HP tidak bisa kita tracking nah yang kedua adalah teman-teman harus memiliki atau menggunakan akun Google ya akun Google default yang mana disini saya ingin saya menggunakan email ini ya intinya teman-teman harus masuk ke akun Google-nya terlebih dahulu kemudian nanti untuk histori lokasinya teman-teman aktifkan oke nah jika sudah kedua syarat itu sudah terpenuhi maka tentu saja teman-teman ini bisa langsung men-tracking atau mengecek histori lokasi dimana HP ini atau perangkat ini kita pernah kemana saja gitu nah jika sudah maka teman-teman bisa langsung membuka aplikasi Maps ya aplikasi Maps ini setelah itu teman-teman bisa langsung menuju ke sebelah kanan atas ini profil sini dan teman-teman klik pada lini masa Anda nah berikutnya disini bisa teman-teman cek bahwa hari ini bahwa HP ini itu sudah mengunjungi tiga tempat yang berbeda ya tiga tempat yakni ada mengunjungi warung stick n6 kemudian ada ke Amin hotspot wv corner kemudian ke Amin hotspot wv corner lagi dan dia berkunjung itu sekitar tiga kunjungan dan untuk jaraknya itu bermotor itu sekitar 18 km kita cek pada untuk perjalanan juga disini kita klik saja seperti ini maka dia akan muncul bentuk Maps yang seperti itu ini juga akan muncul untuk ini untuk mode ini juga akan muncul kita close ini nah kita bisa besar-besar kecilkan seperti ini dan akan muncul si pengguna HP ini dia kemana saja gitu dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk melihat kunjungan seperti ini itu teman-teman wajib memiliki atau menggunakan data seluler ketika melakukan perjalanan jadi data seluler itu tidak boleh mati pada saat kita berjalan menggunakan smartphone kita nah kalau mati maka ini masa tidak bisa diteteksi sama pihak Google gitu jadi untuk sekarang memang sangat penting sekali bagi teman-teman untuk selalu menyalakan data seluler kemudian kita memasukkan salah satu akun Google kita ke smartphone kemudian satunya lagi kita bisa masukkan komputer atau laptop yang kemudian ketika kita kehilangan smartphone kita bisa langsung tracking dengan cara masuk ke aplikasi maps ini ya maka dia akan langsung tracking kita bisa langsung lihat ini masanya di sini klik kanan di atas kemudian di minimasa Anda antar teteksi bahwa hari ini itu 18 km saya bergerut berkunjung dan disini juga terdapat waktu-waktunya juga ya seperti jam 12.52 sampai jam 1.50 saya berada di warung stick dan six kemudian untuk jalan untuk Amin Ospotv corner itu mulai pergi itu dari jam 9.40 dia sudah berangkat ke mode perjalanan jadi dari cara membaca petanya ini kita bet kita baca ya kita baca itu dari atas ke bawah dia akan urut kita cek di hari kemarin kemungkinan untuk hari kemarin jauh lebih banyak ya bisa teman-teman cek juga dampak kunjungan saya berangkat dari Amin Ospotv corner bagi teman-teman yang bingung Amin Ospotv corner ini adalah tempat usaha saya yang bisa atau usaha WP saya nah disini saya berangkat pergi pukul jam 7.25 kemudian bersepeda motor selama 37 menit kemudian mengunjungi SMK3 kemudian dalam mode perjalanan lagi 10 km dalam 25 menit kemudian ke toko komputer winner komputer pencapaian kemudian bersepeda motor lagi selama 82 km dalam kurun waktu 22 menit dan selesai ke Amin Ospotv corner lagi dari atas kita sampai ke bawah Amin Ospotv corner teman-teman lagi nah seperti itu ya teman-teman ya ini mudah sekali teman-teman juga bisa cek di bagian tempat di sini nah teman-teman tempat-tempat mana yang sering dikunjungi saya teman-teman cek ya ini saya mengunjungi tempat di paling banyak adalah di wilayah Tegal kemudian untuk insightnya juga kita bisa lihat bahwa setiap perjalanannya itu selama 343 km atau 21 jam selama satu zaman satu bulan itu itu saya tipe 21 jam berkendara motor kunjungannya aja sampai lima tempat ya berlanggan sebentar menurut sini intinya disini itu eh lengkap banget ya lengkap banget teman-teman bisa cek diri di masa ini seperti kota yang sering dikunjungi juga akan terlihat ini ada Tegal ada Teggituri ada diwarna Slawi saya menunggu-menunggu banyak tempat dan jika teman-teman suka berkunjung ke dunia juga sehingga teman-teman bisa tracking di bagian dunia sini Oke teman-teman itu saja mungkin tutorial sing panjang ini ya semoga bisa bermanfaat di teman-teman yang membutuhkan sampai teman-teman cuma di video saya yang lain Terima kasih